Hari ini kita akan merilis kasus 2070 Memang kejadiannya itu bulan November Dan setelah kejadian memang telah kita tangkap suatu pelaku Dan kemarin kita telah tangkap pelaku lainnya Sehingga kita setelah ditangkap pelaku dua orang Maka kita laksanakan rilis 11 keterangan yang didapat berkat-katakan dari dunia Jadi kejadian itu tanggal 22 November ya November pukul 1 pagi TKP di Warung Berader Jadi korban adalah Ibu Nurcah ya Yang viral itu adalah sebagai lurah seperti utara Jadi chronologisnya ialah pada malam hari itu Pada saat kolabor Yang sebagai lurah seperti utara Bersama dengan Saudara Rohim dan Saudara Romani Mengecek situasi dan melihat di suatu tempat Ada kafe yang masih ramai Dan tidak mengindahkan protokol kesehatan Setelah dihimbau oleh korban Yaitu sebagai pejabat negara, sebagai lurah Ternyata yang bersangkutan Tersangka-tersangka ini Tersangka ini melawan Itu dengan cara dipukul, dicekek Dan dicengkram wajahnya Sehingga menyebabkan luka di pipi Dan di tangan sebelah kiri Dalam buktinya kita sudah amankan Yaitu ada kaos, selana dan lainnya Dan juga bisum Itu Dan ini tamaren Tersangka terakhir Kemarin kita tangkap Tadi malam ya Tadi malam Hari Senin Tersenama yang ini Yang P P Ini misalnya PK Tersangka pertama RQ Itu umurnya semuanya 22 tahun Pekerjaan ibu rumah tangga Pak, total pelakunya berapa? Dua atau tiga? Jadi Yang satu Setelah diperiksa Ternyata Statusnya sebagai saksi Tidak Maksudnya dia ada di tempat Tapi tidak di pelakuan-pelakuan Jadi sementara Tersangkanya dua Tapi nanti kita kembangkan lagi Jika memang ada tersangka yang lebih dari dua Nanti kita kembangkan lagi Nah ini keterangannya Karena dari Masing-masing kedua tersangka ini Masih Memberikan keterangan yang sama-sama berbeda Tapi semuanya memang ada Keterangan Kalau perangannya sendiri Keduanya Pak Kapolres bisa dijelaskan? Ada yang Satu RQ ada yang memiting Atau mencekek Satu yang PK Ada yang mencakap pipi Dan menarik masker korban Jadi Masing-masing yang dilakukan Menarik masing-masing selatu Motifnya motif Karena dari keterangan bahwa Yang bersangkutan Emosi atau marah Karena ditebor untuk Dibubarkan ataupun Melaksanakan physical distancing Dan kebetulan Di situ memang Kediri dan Kandive itu Pengunjungnya Banyak yang minuman-minuman keras Jadi mungkin Terbawa emosi Pengaruh dalam minuman keras Berarti Pak Pak untuk mimbawan Pak Untuk tempat-tempat lain Pak Supaya tidak Ya ya pasti sekarang sudah jelas Perintahnya jelas Jelas dari Baik dari pemerintahan Provinsi Pengkot Telepori Kudus tugas Bahwa tidak boleh ada kerumunan Cafe-kafe Tempat-tempat yang Menimbulkan kerumunan Pasti akan kita Sekel Kita tutup Kita berikan warning Ya Jadi tolong Para tempat-tempat Usaha Silahkan Anda Berusaha Kita tidak menutup ekonomi Tetapi tolong Patri Peraturan Dan juga Protokol kesehatan Pencaman hukumannya Mas? Pemunjung Pengunjung 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 KP tersebut Untuk pasal Kita karenakan Pasal 170 OHP Dan mana Nanti kita uangnya Pengunjung 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 Pengunjung